Ya Anda masih bersama saya Farah Bumutas dalam seputar Benung Raya Malam Pemirsa Dinas Kependudukan Kabupaten Sumedang memusnahkan KTP elektronik yang rusak kadar luarsa serta perubahan status dan alamat Sebanyak 11 ribu lebih KTP dibusnahkan dengan cara dibakar Hal tersebut bisa dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan data Kependudukan menjelang Pilek dan Pilpres 2019 Sebanyak 11 ribu lebih KTP elektronik dimusnahkan dengan cara dibakar Hal ini dilakukan Dinas Kependudukan Kabupaten Sumedang untuk mengantisipasi kecurangan data KTP menjelang Pilek dan Pilpres 2019 Pemusnahan ini dilaksanakan di halaman kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sumedang Jumat Siang dengan disaksikan oleh anggota Reskrim Polres Sumedang dan instansi terkait lainnya Menurut PLT Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sumedang, Tatang Setiadi Pemusnahan dokumen tahun 2018 ini merupakan KTP elektronik yang sudah rusak kadar luarsa serta perubahan status dan alamat Pemusnahan KTP dimaksudkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan yang dilakukan Oknum tidak bertanggung jawab menjelang Pilek dan Pilpres 2019 Apakah ada kaitannya dengan pemilu Pak, pendataan pemilu? Oh ini antisipasi ya, jangan sampai KTP-KTP bekas ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Bisa saja ya, bisa saja Hal itu dikaitkan dengan berbagai kepentingan Sehingga dikhawatirkan KTP bekas ini ada yang memanfaatkan Kalau dulu dokumen-dokumen bekas ini tersimpan di gudang atau di kantor arsif Kalau sekarang sesuai instruksi dari pemerintah pusat, dirjen kependudukan harus dimusnahkan dengan cara dibakar Sementara itu pihaknya mengatakan pemusnahan KTP elektronik akan rutin dilakukan setiap minggunya Diki Guntara, Bandung TV